Yang repot kan lagi ngulek, ngulek sambal, azan, bodoh amat. Sekalinya sholat, nunggu yang belinya udah gak ada, jangan begitu bu. Ini kadang sholatan, nanti aja dah juhur baru juga azan, baru juga azan coba. Ada gak yang ngejamin, satu menit setelah azan kita masih hidup, hadirin? Gak ada yang ngejamin, hadirin. Di saat satu menit kita meninggal dunia, nanti aja dah baru juga azan, tiba-tiba satu menit kita ngundur sholat, kita meninggal dunia, maka demi Allah meninggal kita dalam keadaan melalaikan sholat, hadirin. Apakah kita berani berjumpa dengan Allah, dalam kondisi kita hutang sholat, hadirin. Ketoprak, nasi uduk, bubur ayam, somai, oke, siap deh. Sudah paham, dari wajah wajahnya udah kelihatan. Nasi padang, oke. Ini bu, saya kasih resep bagaimana usaha kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bu, bu, kalau ibu dagang, ini saya kasih tahu resepnya ini bu. Sering-seringlah berani meninggalkan untung yang pasti. Contoh, di saat ibu dagang, bu nasibu lima bungkus, eh buset, lima bungkus. Kalau pas ajan berkumandang, dikelarin lima bungkus, kira-kira kita sholatnya udah ketinggalan berjamaah belum? Belum, kalaupun belum pasti ketinggalan takbir di awal, betul nggak? Itu lima bungkus itu kan keuntungan yang pasti. Itu kan lima bungkus udah keuntungan yang pasti. Ini resep saya nih bu, ikutin bu. Ibu keuntungan yang pasti lima bungkus, kalau ingin diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi, ibu tinggalkan keuntungan yang pasti, nanti sama Allah diganti keuntungan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu rumusnya. Contoh, bu, lima bungkus. Deh, maaf ya deh, udah ajan. Ibu mau sholat dulu. Karena dahil sholat, laki-laki maupun perempuan, perintah tepat waktu itu sama hadirin. Cuman bedanya apa? Kalau laki-laki lebih afdol ke masjid berjamaah, kalau ibu-ibu nggak ada kewajiban berjamaah ke masjid. Tapi tuntutan sholat tepat waktu sama baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan kalau perempuan dianjurkan sebelum ajan lima menit, sudah dalam kondisi wudhu, ada di atas sejadah. Itu yang betul hadirin. Ini kadang maaf banget. Udah ajan, nonton sinetron, nunggu iklan dulu dah. Ya Allah. Udah nggak lagi iklan, sholatnya ngebut sama iklan bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sinetronnya bagus, takutnya iklannya selesai, sholat belum selesai. Model begitu mau diangkat derajatnya sama Allah. Nggak mungkin hadirin rahimahkumullah.